YouTube ya nanyain mbak gaji Youtubenya berapa sih gitu ya penasaran yaitu wajar lah pertanyaan seperti itu menurut aku tuh wajar orang penasaran tuh wajar itu udah selamat menikmati selamat menikmati selamat berhari minggu biasanya kalau hari minggu tuh aku selalu libur tapi hari ini aku nggak boleh libur sama simbok disuruh istirahat di rumah tapi tetap digaji sebenarnya jenuh sih nggak keluar tapi kalau keluar juga bingung mau kemana begitulah hidup ya begini salah begitu salah ya manusia tuh wajar dan sekarang aku mau sarapan karena aku udah dibeliin sarapan dimanjak katanya biar sembuh total baru boleh liburan lagi aku pagi-pagi sudah dibelikan makanan sama bapak karena aku ditanya kamu tuh kalau minggu biasanya ngapain aja kalau pagi aku bilang aku beli sarapan oh ya udah tak beli sarapan ya Allah ini porsi kuli bapak kek si bapak ya kalau beliin makanan tuh modelnya kayak gini masih ada nasi ya pagi-pagi disuruh sarapan nasi ada telur beserta ayam ikan terus ini sayur ada sambal ada teri oh lengkap sekali ya disyukuri saja alhamdulillah walaupun sakit di negeri orang sebenarnya kalau ditanya sedih nggak mbak sakit di negeri orang jelas sedih kalau ditanya sedih nggak mbak sakit di negeri orang jelas sedih manusiawi tapi ya mau gimana lagi kita masih bertanggung jawab kerja ya terus kemarin juga ada yang komen Mbak ngomongnya kok kayak Mbak Isayang ya oh iya ya aku sendiri juga nggak ngerti gitu mungkin ya Jawa ya orang Jawa ya nggak bisa ngilangin ini apa namanya loga Jawanya nggak bisa hilang padahal pernah tinggal di Jakarta tapi tetap aja ngomongnya tapi kalau orang Jawa terus ngomong lu lu gue gue gitu kan lucu gitu lucu walaupun pernah tinggal di sana lama kan lucu gitu aku tuh ngerasa oh aku tuh siapa aku tuh orang kampung gitu loh jadi ya tetap aja kebawah itu logatnya logat Jawa ya nggak bisa hilang mau gimana ya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar aku berusaha udah berusaha nggak bisa ya kayak gini kalau aku ngomong Jawa takutnya nanti penontonku kan nggak hanya dari Jawa ya nggak tahu dengan bahasaku ngomongnya medok ya udah nggak papa pak presiden mantan presiden Jokowi aja dia udah jadi presiden aja ngomongnya medok Jawanya nggak hilang apalagi aku hanya rakyat jelata maaf ya ngomong bahasa Indonesia nya itu nggak bisa apa namanya ya masih kebawa-bawa bahasa Jawanya jangan kan bahasa Indonesia ngomong bahasa Inggris aja ngomong bahasa Inggrisnya ngomong bahasa Inggris dengan majikan atau bahasa lain ya kan aku multibahasa ya disini nggak hanya satu bahasa itu masih kebawa logat Jawanya contohnya seperti ini aku ngomong sebentar ya sebentar ya gitu kan itu ngomong bahasa Indonesia sebentar ya terus aku ngomong bahasa Inggris sama bapaknya WA WA ada belakangnya atau ada embel-embelnya bahasa Jawanya gitu nggak bisa hilang ya itulah cirihan ya udah lah nggak papa jangan dipermasalahkan ya karena itu lidahnya udah keselio bahasa Jawa nggak bisa ini soalnya dari lahir ngomongnya bahasa Jawa jadi ya logatnya kebanyakan bahasa Jawa walaupun bisa bahasa Inggris bisa Mandarin bisa Kantonis bisa Okyan bisa ini bisa itu tetep aja logat Jawanya itu masih kental nggak bisa hilang udah sarapan dulu jangan ngecek terus nanti lapar sebenarnya aku itu udah nggak sakit aku udah nggak ngerasa nggak sakit tapi tadi pagi sama Simbo di cek panas apa enggak terus disuruh tes tes covid itu oh enggak terus darah aku ditensi oh enggak semuanya normal berarti kamu udah sehat tapi kamu nggak boleh keluar hari ini ya Allah mah aku itu sudah lah nurut aja kita sarapan dulu Bismillahirrahmanirrahim aku tuh biasanya kalau pagi ya nggak bisa makan banyak tapi nanti paling ya nanti ini cuma makannya beberapa sendok aja udah terus ini tak kasih tak kasih cerita ya aku tadi pagi bibir aku jontor kena tonjok kan ngomongan aku bukan tonjok sih dia kan aktif banget dia lari larian terus kepalanya itu mentok ke mulut aku ini tuh bedarah ini ini kegigit aku terus sama bapaknya dimarahin itu anaknya jangan gitu sama bibir nggak sopan gitu terus aku bilang enggak pak ini bukan salahnya anak dia nggak sengaja dia lari terus nabrak aku aku lagi duduk oh ya udah minta maaf sama bibir terus anak-anaknya yang memanko yang kecil itu udah eh sorry bibir sorry dan majikan aku tuh orang tegas banget kalau salah itu tetap salah walaupun itu anak kandungnya sendiri nyalahin pembantunya itu salah tapi aku nggak bilang kalau ini aku ini ada plaster kan tuh ini ini kena cakar tapi aku nggak bilang bapak ini namanya anak-anak itu wajar lah cakar sedikit karena aku yang lalai nggak motong kuku kasihan kalau dimarahin bapaknya aku kasihan karena sayang banget sebenernya anaknya baik cuman namanya anak kan kadang-kadang lari-lari gitu kan nggak sengaja mirip jalan n selamat menikmati terus ada juga yang komen di video aku di youtube ya nanyain mbak gaji youtubenya berapa sih gitu ya penasaran ya itu wajar lah pertanyaan seperti itu menurut aku tuh wajar orang penasaran tuh wajar itu dan itu pun aku punya hak untuk menjawab ataupun tidak menjawab gitu tapi ya jawabannya ya alhamdulillah gitu aja alhamdulillah kalau ditanya kan aku menerima gaji itu sekitar setahunan ya setahunan itu aku bisa bikin apa namanya kanopi mobil bagasi pager ya bikin pager sekalian kanopi mager rumah bikin pager rumah sama bikin kanopi gitu bikin galvalum galvalum kanopi galvalum jadi itu hasilnya kalau tanya itu ya aku bilang aja hasilnya itu aku wujudkan menjadi pager rumah sama bikin kanopi gitu kalian bisa kira-kira ya bukannya apa met bukannya apa ini hanya menjawab yang penasaran gajinya berapa dengan subscriber seperti ini dengan view yang ya biasa-biasa aja sih bukan biasa aja tapi malah dibilang nggak ada apa-apanya daripada yang lain-lainya yang lebih senior gitu aku tuh bukan apa-apa karena memang aku tuh merintisnya dari nol dan dengan peralatan apa adanya itu tapi Alhamdulillah rezekinya lancar aku udah Alhamdulillah segitu aja aku udah sangat bersyukur menurut aku udah udah banyak banget ya kalau ada dulu pernah ada yang komen Oh cuma sejuta lebih aja kok gitu aja males lah kerja kayak gitu gaji segitu menurut aku ya yang aku dari orang kampung orang nggak punya orang yang bener-bener kurang mampu ya duit segitu tuh udah banyak banget emang nggak sebanyak gaji aku disini tapi menurut aku itu lebih memuaskan daripada aku kerja menjadi pembantu di rumah orang jadi yang penasaran eh gaji YouTube yaitu jawabannya aku wujudkan menjadi pager rumah dan juga kanopi Hai ini makanya antara masuk dan nggak masuk karena terlalu pagi teman-teman enggak terbiasa makan berat di pagi hari jadi aku nggak mau maksain makan ya karena ini menurut aku terlalu pagi aku nggak terbiasa makan pagi makan berat kayak gini aku cuma nyendok beberapa sendok aja abis ini aku mau minum vitamin yang sudah disediakan sama pak bos biar orangnya seneng simbok juga seneng kalau aku sehat ya karena aku mesti menjaga dua balita mesti fit mesti energi juga jadi hari ini aku mesti istirahat biar besok hari Senin tuh aku bener-bener sehat ya teman-teman jadi videonya mesti aku akhir sampai disini karena aku sekarang mau melanjutkan nyuci baju ya mumpung di rumah aku mau beres-beres baju aku sendiri mau nyuci baju aku sendiri dan videonya aku akhir sampai disini sampai jumpa di lain kesempatan jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi saya barakatuh bye-bye